Tetangga kita hari ini adalah seorang penari, model, aktris, dan juga seorang komedian. Ini dia, Asri Wallace. Di sini Asri Wallace bercerita tentang perjuangan orang tuanya yang dengan segala keterbatasannya membuat Asri Wallace sukses seperti sekarang ini. Sehingga dia selalu melewati hidupnya dengan rasa syukur dan sukacita walaupun masalah selalu ada setiap harinya. Asri Wallace juga belajar untuk menjadi berkat bagi orang banyak lewat keadaan anak keduanya Gibran yang cukup menantang. Inilah dia kisah Tetangga Kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga gue. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan, well, hari ini seperti biasa gue pengen ngasih tau dulu kepada kalian semua kalau misalnya kita udah ada official merchandise. Dan seperti yang baju yang gue pake sekarang ini, kalian bisa langsung ngedapetin tinggal scan aja QR Code yang ada di sini. Atau kalian bisa langsung ke Tokopedia Official Shop kita. Langsung cek, search DMN Official Merch. Nah, di situ bisa dicari tuh. Ada kaos ini juga, ada jaket juga, ada, ya banyak deh pokoknya. Dan kalau misalnya kalian pengen menjadi supporter buat kita juga, langsung itu tuh ada tombol super thanks. Selain tombol subscribe pastinya ya, tapi ada tombol super thanks juga. Dan di situ kalian bisa nge-support kita banget untuk selalu memberikan konten-konten yang terbaik buat kalian semua. Anyway, langsung aja ini dia tetangga kita hari ini, Mbak Asri Welas. Aduh Mbak Asri, apa kabar? Baik dong, harus terus baik. Harus selalu baik. Mbak Asri, ini kita udah ubah schedule, akhirnya nyampe juga di sini. Seneng banget gue, seneng banget kesampaian. Dan jujur, apa ya, tadi tuh gue lagi ngobrol sama tim gitu ya. Kita kayak ngerasa kayak, wow Mbak Asri ini sebenarnya sejak namanya dikenal sebagai Asri Welas, itu kayaknya imagenya pun juga berubah gitu. Dari, ya kan tadi ya model, penari, dan kayaknya apa ya, lu gak terlalu banyak di dunia acting, you know, ada lah. Cuman gak seperti sekarang ini, kayak di setiap film komedi atau di setiap layar lebar lah. Itu kayaknya ada nama lu gitu di situ. Iya, itu kebetulan honornya masuk pak. Karena honornya yang masuk ya. Tapi, lu ngerasain gak sih? Dari Asri Prim. Bukan, Asri, jadi nyokap bokap gue tuh namain gue Asri Pramawati. Pramawati, sorry. Tapi bokap gue suka nambahin, Dino Dipleng, Ayu Netipo Sedeng gitu. Jadi Asri Pramawati, Dino Dipleng, Ayu Netipo Sedeng. Taruh di sini ya. Gak bercanda gue, bercanda itu nama panggilan ceritanya perempuan satu-satunya gitu. Orang namanya orang Jawa. Iya, iya, iya. Karena kalau Daniel Mananta di Jokot Ulo Boten Opo Nopo Mangku Wanita Udo gitu. Ya God, please subtitle. Gitu. Aku gak artinya apa? Apa tuh? Kalau Daniel Mananta di Jokot Ulo Boten Opo Nopo, digigit ular gak kenapa-napa, Mangku Wanita Udo itu mangku cewek gak pake baju. Nah, seneng gak? Gak teneng? Gak, istri saya gak seneng. Loh, kan istrinya itu. Oh gitu ya. Seneng ya? Iya, iya. Seneng gak? Iya, seneng. Oh, itu sih seneng. Tapi yang saya gak mau ketemu ulernya aja. Gak, iya itu jokin, istilahnya jokin. Orang Jawa tuh suka gitu tuh, suka kasih nama aneh-aneh. Jadi Asri Pramawati, Dino Dipleng, Ayu Netipo Sedeng tuh. Asri Pramawati, Dino Dipleng tuh cewek yang paling disayang. Ayu Netipo Sedeng tuh, cakepnya sedeng-sedeng aja. Makanya tuh bokap gue, nama nyokap gue namain begitu, sampe sekarang gue kalo casting gak ada cewek cantik. Yang sedeng-sedeng tapi ya? Sedeng-sedeng aja bahkan mukanya kadang gak keliatan gitu. Gak, tapi kalo yang cantik tuh gampang banget digantiin gitu. Oh gitu ya? Karena setiap tahunnya pasti ada lagi. Ada cewek cantik, ada baru. Tapi yang sedeng-sedeng tuh. Jarang ya? Ya sedeng-sedeng aja. Disitu terus, makanya sering banget muncul di TV. Oh gitu kali ya? Berarti itu adalah anugerah. Nama yang gitu ya? Jadi sedeng itu anugerah. Jadi sedeng tuh anugerah. Nggak usah terlalu ter, gak usah di bawah juga sedeng-sedeng aja. Iya, sedeng-sedeng aja. Oh ada lagunya juga? Apa tuh? Yang gitu kan, kalo apa, jangan terlalu jangan gitu, dangdut. Yang sedang-sedang saja gitu. Iya, iya, iya. Kalo nyandi gue gak bisa, males. Iya, gak apa-apa. Gue tetep tingmatin kok. Tapi Mbak Asri, ngomong-ngomong soal masa kecil nih ya. Jadi lo lahirnya itu di Jawa daerah mana? Semua tuh orang bilang, Mbak Asri ini dari Jogja ke sini tahun berapa? Semua. Mbak Asri itu, padahal gue tuh lahirnya di Tanjung Priuk, di Tanah Merdeka. Gue tuh Jakarta banget. Cuma nyokap gue dari Jogja, bokap gue dari Palembang. Oke. Nah cuma istilah sekarang tuh viralnya ya. Peran viral gue paling viral adalah menjadi si Welas itu. Padahal gue tuh lahir di Tanjung Priuk, Tanah Merdeka. Itu di jalan yang cuma bisa masuk motor. Kayak di gang gitu maksudnya. Di gang. Udah gitu terus. Ini ceritanya gimana? Lo bisa lahir di gang tuh maksudnya kayak. Emang rumah-rumah nyokap bokap gue. Jadi nyokap bokap gue tuh semua dari Lampung. Bokap gue sama nyokap gue ketemunya di Lampung. Kemudian mereka istilahnya mengadu nasib lah di Jakarta. Nah karena bokap gue pelayaran, nyokap gue juga kerjanya di ekspor-impor peti kemas. Jadi ya pelahannya cuma di Tanjung Priuk kan. Iya, iya. Jadi ya punya rumah cuma bisa di jalan ini, jalan. Bener-bener cuma gang kecil. Jadi setiap sore gue punya kolam renang. Karena lantai, kita rumah lantai dua, lantai satu setiap sore masuk air. Banjir atau? Banjir karena kan kena itu, kena rob. Air itu lah. Air pasang. Air pasang. Ya ampun. Karena 50 meter belum dari laut. Jadi kita setiap sore gue punya ban, mandi walaupun ada yang lewat gitu kuning-kuning. Tapi gue happy. Banjir banget. Gila lah. Tapi gue happy. Sampai sekarang gue jadi cerita gitu. Apa pun. Maksudnya dulu tinggal di gang gitu. Terus bokap gue setengah mati gitu untuk. Maksudnya gue jadi ketawa padahal itu sedih. Gue aja masih nangis sekarang. Maksudnya kalau cerita. Sering banget. Ya berita di Tanjung Priuk isinya kalau enggak kebakaran, kemalingan. Ya. Gitu ya sekarang bener-beneran berubah. Jadi dikit-dikit kebakaran karena rumahnya rapet-rapet. Gue aja masih kecil itu. Dua tahun, tiga tahun itu setiap kebakaran itu ngeluarin barang dari rumah. Ya ampun. Ya ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo gitu. Supaya barang-barang harga kita gak ikut ke lalap api. Tapi Alhamdulillah rumah kita gak pernah kenapa-kenapa. Walaupun dalam sebulan. Ada 15 kali kebakaran di daerah situ. Gila. Iya gila banget gitu. Tapi gue ngerasa kalau sekarang. Ih ya ampun. Seru banget nih hidup kita gitu. Gue sama kakak gue suka ini. Tapi gak. Maksudnya gue bangga gitu loh. Bisa ada di situ. Ya. Dari kecil gue udah punya kolam renang Daniel. Gak perlu isi air. Air laut men. Kadang-kadang tau-tau ada, apa namanya, kepiting ada apa gitu. Mampir ke rumah tapi senang aja. Karena Tanjung Prio ya, ya deket banget sama laut ya. Iya deket 50 meter. 50 meter. Oke. Mbak Asri, tapi lu bilang tadi lu lahirnya di gang, lu lahir di rumah sakit apa lahir di rumah sakit? Iya, di rumah sakit. Namanya rumah sakit apa ya. Oh tapi maksudnya sempet ke rumah sakit. Gue pikir lahirnya literally kayak di gang banget gitu. Maksudnya gedenya di gang. Gedenya di gang, betul. Oke. 0 sampai 5 tahun ada di situ akhirnya memang keras banget kehidupan sampai aku kalau udah suruh mandi. Terus ya itu, gue ngomongnya kasar banget sama nyokap gue tapi gue skut biasa aja. Riri, manggil gue Riri. Riri mandi gitu. Terus gue dengan santai ngomong, ah ibu. Gitu. Bentar, bentar, bentar. Itu literally, jangan ditiru ya. Jangan ditiru guys. Karena memang begitu keadaannya di situ. Emang orang-orang sekitar cara ngomongnya begitu? Itu biasa banget. Right. Biasa, jadi gue gak ngerasa salah ngomong kayak gitu sama nyokap gue. Sebenernya nyokap gue kayak gue nih nangis. Ibu ngajarin kamu buat baik, kenapa kamu ngomongnya begitu. Lah ibu gak ada yang salah. Semua tetangga ngomong gitu bu. Ya ampun gitu. Sampai akhirnya nyokap gue kerja mati-matian buat punya rumah yang depannya ada jalan. Istilahnya gitu di komplek lah gitu ya. Akhirnya bener, umur 5 tahun kita pindah semua ke Cibubur. Jauh banget dari Tanjung Priuk, muset. Nyokap gue aja kalau pergi ke kantor gitu ya, itu mesti inget banget gue kita belum punya mobil. Naik patas 6, itu dia subuh-subuh, eh patas 8 apa 6. Dari subuh-subuh itu mesti naik bis dari situ sampai ke Tanjung Priuk tuh jam 9 men. Jam 8, jam 9 perjuangan dia, abis itu dia pulang lagi ke Cibubur. Demi untuk gue supaya gak ngomong. Maksudnya gitu ya. Bisa mempunyai pergaulan yang lebih sehat lagi lah misalnya. Nah itulah gitu, jadi maksud gue. Jadi gue dari kecil tuh nyontoh nyokap bokap gue gitu maksudnya. Gila emang, kerja keras banget gitu loh. Dari untuk kita supaya kita bisa dapet pendidikan baik gitu. Maksudnya gitu, supaya gue juga kiranya bisa tahu mana yang harus dilakukan sama enggak. Nah ini gue waktu di Cibubur itu gue ngomong begitu loh. Waktu berantem gitu gue di kelas ngomong gitu sama temen gue. Hei lu, gitu ngomong tadi. Satu kelas diem, astagfirullahaladzim gitu. Gurunya anak-anak, gue baru tahu. Ya ampun, saya salah ya baru tuh gue pulang bilang, Ibu aku ternyata salah ya selama ini ngomong gitu. Nah gak tahu ya, gak ada yang ngomong begitu Ibu disini. Oh udah tahu ya, bagus jangan ngomong lagi ya. Gitu nyokap gue. Wow, akhirnya berhasil. Iya. Akhirnya pengorbanan dia berhasil dan akhirnya lu sadar sendiri gitu. Iya gitu, tapi kan kita kan buat salah buat apa kan karena dari situasi kan. Nah dari situasi itu kita juga jadi belajar, oh iya salah men gue men. Oh iya gue mesti bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kalau gak disitu gue juga gak tahu deh kata-kata apa yang baik, yang gak baik ya kan. Iya, 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 dan emang benar sih kayak kita itu benar-benar ada orang yang bilang sama gue gitu. Gue kasih lihat gue lima orang temen lu, gue akan kasih lihat masa depan lu. Oh gitu ya. Iya kan, jadi kayak kalau misalnya kita bisa tahu dia itu bertemannya sama siapa aja. Iya. Kita sedikit banyak nebak, oke nanti kedepannya akan seperti itu juga gitu. Betul, betul, betul. Makanya kayak i think ibunya Mbak Asri itu benar-benar kayak mati-matian banget untuk ngasih lingkungan yang lebih sehat. Lingkungan yang mungkin kalau misalnya saat itu lingkungannya semuanya pada ngomong, ngomong jorok itu udah sesuatu yang normal. Justru ibunya Asri itu ngerasa, no, 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 ini gak boleh dijadiin hal yang wajar gitu untuk anak gue yang masih umur lima tahun gitu. Jadi wah ini kita harus keluarin dia dari lingkungan ini gitu supaya mempunyai masa depan yang berbeda gitu misalnya. Iya, benar. Jadi dia juga support. Jadi gue ngerasa ya ampun setiap langkah aku tuh dituntun gitu. Dituntun sama orang tuaku, dituntun juga sama ternyata pas gue liat oh iya sama doa dan kemauan hidup kita sendiri gitu. Kita mau jadi apa tuh yang nentuin bukan cuma orang tua tapi diri kita sendiri. Betul, betul, betul. Kita mau survive kayak apa tuh nantinya diri kita sendiri gitu. Jadi gue seneng banget nari Daniel, dari umur 2 tahun itu jadi masih di Tanjung Periuk tuh gue seneng banget nari. Nari apa aja, Aceh tuh hidin lah hading, hay lah embat-bobat lah hidin semua Aceh gue bisa. Terus Kalimantan semualah gitu. Jadi sampai akhirnya pas pindah ke Cibubur juga nyokap gue tuh begini, setiap minggu gue pentas. Setiap minggu pentas di mana, teman mini lah, ancol, mana tau gak nyokap gue tuh ya ampun. Ibu punya uang gak karena kan setiap kita pentas kan harus luarin uang ya. Maksudnya jalan apa, jadi gue inget banget tuh aduh bokap gue cuma punya Vespa. Nah kita kan masih kecil-kecil banget tuh. Jadi kakak gue bedanya 5 tahun di atas gue. Nah gue tuh kan dari 2 tahun, nah adek gue masih setahun ya kan. Jadi kita tuh kalau naik Vespa dari gue 5 tahun berarti gue 5 tahun, adek gue 4 tahun ya. Pokoknya kita keliling-keliling berlima. Ini bokap gue, depannya gue, depannya lagi adek gue, disetir nih. Terus nyokap gue di belakang, terus kakak gue di tengah-tengah. Jadi berlima. Gila. Jadi bukan cabai-cabian lagi, apa namanya? Sekeluarga. Kalau cabai-cabian kan bertiga. Nah gue apa nih gue, gado-gado gue rasa. Iya, iya. Berlima gue, Ben. Iya, jadi gue bukan cabai-cabian lagi, bukan bertiga. Gue berlima. Jadi kalau orang lihat gini, wow gitu. Berarti sirkus. Pada ngomong gini, wah ini pasukan Pak Tepong, ngomongnya tau gak loh Pak Tepong. Gak tau, apa tuh? Pak Tepong tuh, Pak Tepong tuh sirkus. Oh iya, oke. Sirkus zaman dulu kan yang paling ngetop tuh namanya Pak Tepong. Nah itu. Jadi gue dibilangnya rombongan sirkus sama siapa-siapa gitu. Tapi nyokap gue kayak bokap gue, bokap gue gak peduli gitu loh. Jadi yang penting, Riri mau pentas, Riri mau pentas. Jadi gue ditepukin, padahal gue juga pentasnya, ya ampun. Cuma di ada 17-an siapa gitu. Terus ada di, tapi ternyata. Tapi kayaknya sekeluarga pada bangga banget. Iya. Ibu cerakin juga, kayak sebuah, sebuah apa ya, momen yang bener-bener kayak membanggakan banget. Gue jadi sekarang mikir lagi, ya ampun gila di beli-beli itu akhirnya apa? Akhirnya gue bisa ngerasain berbagai macam panggung. Itu belajar, jadi pengalaman gue itu semua belajar gue sekarang ya. Jadi gue di panggung apapun, stand up. Di panggung apapun gue berani menghadepin siapapun gue berani. Karena dari kecil, dari upung 2 tahun udah ngadepin panggung yang udah mau roboh. Panggung yang goyang, panggung apa juga gue udah pernah gitu. Iya, iya, iya. Kenapa jadi nangis ya ceritanya. Iya, ini lumayan loh ini kita. Gue kan nangis dulu, lo jadinya nih bengkak di keluar dari sini nih. Aduh, gak bisa diberitahin dulu nih ya gimana nih. Bisa, bisa, bisa. Kita, kita. Gak apa-apa. Masalahnya kayak gini, gue ngerasa ya, gak tau kenapa gitu ya. Ketika tadi aja sebelum kita mulai acara kan kita sendiri biasanya doa gitu. Dan gue, setiap kali kita doa, kita pengen ya suasana di hari ini tuh bisa, bisa apapun yang dibicarakan sama Mbak Asri gitu, bisa menyentuh hati dari penonton juga gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya doanya seperti, tadi doanya udah nangis soalnya. Jadi kayak begitu doa, begitu kita ini. Ini kita baru interview 50 menit, 95 persen air matanya yang muncul. Iya, kok kenapa ya, aduh ampun gue nih, emang gue ini banget. Perasa ya. Perasa banget. Terlalu perasa gue nih, aduh. Wow. Padahal badak sebenarnya hidup gue tuh. Tapi gue nangisin aja semua perjalanan hidup gue gitu. Ibu bilang, kamu gak boleh kayak ibu sama papa, gak punya sekolahan, gak ada temen. Pengorbanan ibu bapakku, untung bisa aku sampai disitu dengan semua keterbatasan kita. Kakak gue mah, bokap gue ngomong cuma punya uang segini. Ibu pake apa? Buat beli bajunya Mbak Riri. Mungkin ini kesempatan dia buat maju. Nari apa aja yang kakak mau aku bisa. Wah sombong nih. Sampai jumpa. Terima kasih.